Intro Merekam riwayat kawin cerai Angie yang rupanya kali ini juga dipumpui dengan kehadiran wanita idaman lain. Hana Kartika mengungkapkan sepak terjang Angie yang doyan mendua hati. Salah satunya ketika dirinya hamil tua, Angie malah berasik-masyuk dengan seorang DJ. Ironisnya tak hanya berselingkuh, Angie juga dituding tak mampu menafkai istri dan anaknya. Bahkan hidupnya lebih banyak ditopang oleh kekasih gelapnya. Kabar perselingkuhan dan perceraian Angie mengingatkan lagi pada pengalaman pahit Ayu Ting Ting di tahun 2014 silam. Cicat digital merekam bagaimana Ayu kala itu terbuai dengan pesona Angie. Selain memiliki wajah rupawan, Angie Baskoro juga terkesan mapan hingga Ayu yang baru berusia 21 tahun yakin menikah muda. Mas-mas kawinnya kayak biasa, seperangkat alat sholat, karena kan memang itu yang saya pengenin. Seperangkat alat sholat sama apa lagi? Sama perhiasan. Kayak hal-hal orang nikah biasa aja, sama aja. Alhamdulillah lancar-lancar semua sih, gak ada pengulangan. Semuanya lancar-lancar. Cuma pas Ayu aja, kemarin pasti ya ini agak sedih-sedih sedikit kan. Entah ada harus itu sama ayah. Saya kan anak ayah. Jadi nangis aja. Tapi alhamdulillah lancar, Angie juga lancar cuma satu kali. Kalau hamil ditanya saya hamil atau enggak, siapa perempuan yang gak pengen hamil? Pasti semua perempuan pengen hamil semuanya. Karena itu udah kodratnya lah sebagai perempuan. Malah kalau gak hamil, jangan sampai gitu ya. Itu jadi ya. Kalau dibilang hamil ya, alhamdulillah. Kalau belum dikasih ya sudah. Masuk apa ya sih? Malu ngomongnya masak apa? Gak, kalau air kan udah ada dispenser. Sudah saya ngomong masak apa tadi? Oh, masak apa tadi. Pagi-pagi dibuatin teh manis panas sama Ayu. Sayang, pernikahan keduanya hanya bertahan 20 hari. Disinyalir kedua keluarga besar bentrok gara-gara soal pesta resepsi pernikahan. Keduanya saling lempar kesalahan. Dan sejak itu, Angie tak peduli dengan Ayu yang sedang hamil. Bahkan sampai kini, Bilkis Humaira sudah menginjak remaja. Ironisnya, nasib Harlan, anak-anak Kartika, kini sama persis dengan Bilkis. Yang tak lagi dipedulikan dan dinafkai oleh Angie Baskoro. Diduga sejak awal, Ayah Ojak sudah bisa melihat perangai buruk Angie itu. Nah, untuk mantan suaminya Ayu Ting Ting sendiri itu, si Angie itu, si Ayah Rozak itu sebenarnya kurang suka dia. Kalau untuk Ayu Ting Ting dan mantan suaminya, hubungannya mereka kayaknya hanya sebatas anak si Bilkis ya sebenarnya. Karena ini sudah jauh banget, si Ayu Ting Ting ini untuk sekarang masih dalam tahap, ibaratnya dia kalau untuk pasangan ini serius, nggak serius. Jadi penjajakannya cukup sangat panjang sekali untuk mencari pasangan yang tepat buat dirinya sendiri.